Ya, misalnya Presiden Jokowi-Dono merupakan salah satu newsmaker pada tahun 2017. Hampir semua kegiatan, kebijakan, ucapannya, ataupun tindak tanduk Jokowi selalu menjadi perhatian media. Gaya bicara Jokowi yang ceplos-ceplos saat di podium juga kerap menjadi bahan berita media atau menjadi perbincangan di media sosial. Dengan gayanya itu, Jokowi kerap menyentil atau menyikapi berbagai permasalahan yang tengah terjadi. Berikut beberapa kutipan Jokowi yang menarik perhatian sepanjang tahun 2017 lalu. Pilihan News on the Spot. Ini, gak usah takut. Gak usah takut, Presidennya gak di traktor kok. Masa wajah saya kayak gini, wajah diktator. Kadang-kadang jengkel saya dengan yang gini-gini, entah narkoba, obat ilegal. Karena apa? Anak-anak kita yang terkena. Masa depan kita yang terancam. Gimana, kita kebuki rame-rame gitu gimana? Kita ini kan sedang berbicara dalam forum-forum internasional mengantisipasi sikap Korea Utara. Eh, ternyata dikejutkan oleh sikap yang satunya lagi. Pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini sungguh sangat mengejutkan, menjengkelkan, mendongkol. Karena waktu ketemu terakhir kita di Asia ini, ngomongnya aja enak banget. Senyum-senyum, bahkan saat makan malam, kebetulan jejer dengan istri saya di sini, bersiantram di sini, saya di sini. Ngajak ngomong istri saya terus. Terus sepanjang makan malam tuh ngejak ngomong bu Jokowi gitu loh. Saya juga, saya liatin terus.